Tidak hanya DPD Gerindra Jawa Timur, Ketua DPD Jawa Tengah Abdul Wahid mengatakan, siapapun nantinya yang akan menampingi Prabowo Subianto menjadi Wakil Presiden pada Pilpres 2024 mendatang, dapat masuk ke dalam kalangan nasionalis dan religi. Usai deklarasi pencalonan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengenai calon Wakil Presiden dari Prabowo Subianto nantinya, Ketua Umum DPD Jawa Tengah Abdul Wahid mengatakan harus memiliki sikap nasionalis dan religi. Masalah cawapresnya, kami berpendapat, Pak Prabowo memang ini salah satu kunci pemenangannya adalah di Wakil Presiden. Nah kami harapkan dengan nasionalis religi ini, Pak Prabowo bisa mengambil siapa yang bisa diterima. Mengenai daerah Jawa Tengah sendiri, Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah juga menegaskan koalisi antara Gerindra dan PKB ini merupakan salah satu kolaborasi yang pas karena kedua partai ini merupakan partai besar di Jawa Tengah.